Intro Baru-baru ini, kabar mengebohkan datang dari persiapan Piala Dunia Usia 20 di Indonesia. Drawing pembagian grup Piala Dunia yang dijadwalkan akan digelar di Bali 31 Maret 2023, kabarnya akan mengalami penundaan. Sebagai tuan rumah, timnas Indonesia Usia 20 masuk ke dalam pot 1 bersama dengan Uruguay, Amerika Serikat, Perancis, Senegal, dan Italia. Total, akan ada 24 tim dari 6 konfederasi yang diundi dalam babak grup. Informasi drawing Piala Dunia Usia 20-2023 ditunda, dikabarkan oleh salah satu pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali. Kata Akmal, kabar penundaan ini bisa menjadi alasan FIFA untuk memberikan sanksi besar bagi Indonesia. Bahkan bisa saja, FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Usia 20 yang akan digelar pada 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Saya mendengar rumor bahwa acara ofisial drawing Piala Dunia Usia 20 di tanggal 31 Maret batal. Meski santer, tapi saya masih terus mencari info. Dan jika info itu benar, maka Indonesia pasti kena sanksi diban oleh FIFA. Pembatalan drawing Piala Dunia di akhir bulan Maret itu berkaitan dengan keterlibatan timnas Israel Usia 20 di Piala Dunia. Diketahui, beberapa pihak menolak kehadiran timnas Israel Usia 20 di Indonesia karena alasan politik. Gubernur Bali Wayan Koster bahkan sudah menolak kehadiran Israel di Pulau Dewata. Menurut Akmal Marhali, hal itu justru akan merugikan merah putih. Akmal menilai, pembatalan drawing karena menolak Israel bisa berujung sanksi FIFA untuk Indonesia. Ia berharap isu liar tersebut tidak menjadi kenyataan dan pengundian tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, Akmal meminta kepada para supporter sepak bola Indonesia untuk bersama-sama mengawal Piala Dunia Usia 20 supaya tetap bergulir. Menurutnya, kesempatan menjadi tuan rumah yang sudah diminta sendiri oleh pemerintah sangat sayang jika harus dibatalkan. Menurut PLT Ketua Asprof Sulawesi Selatan, Muhammad Suriam, Indonesia sebagai tuan rumah tidak memiliki alasan yang kuat untuk menolak Israel hadir di Piala Dunia Usia 20. Suriam menambahkan, Indonesia sebenarnya harus siap menerima konsekuensi apapun saat mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia Usia 20 sejak tahun 2017. Apalagi, Israel lolos lewat jalur kualifikasi yang digelar oleh FIFA dan disetujui oleh para anggotanya. Mohon untuk menghilangkan ego dan kaitan politik terlebih dahulu. Kita harus memberikan dukungan maksimal untuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Usia 20 2023. Suriam khawatir, dengan menolak kehadiran Israel di Piala Dunia Usia 20 2023, Indonesia akan menerima hukuman dari FIFA. Indonesia sebelumnya pernah mendapatkan sanksi dari FIFA pada tahun 2015. Sanksi itu diberikan karena adanya intervensi dari pemerintah ke PSSI. Sanksi itu akhirnya dicabut oleh FIFA pada 2016. Tentu saja, diharapkan tidak ada lagi sanksi yang diberikan FIFA kepada Indonesia karena adanya penundaan drawing Piala Dunia Usia 20 2023. Sementara itu, timnas Indonesia Usia 20 sudah mulai kembali bersiap untuk tampil di Piala Dunia Usia 20 2023. Skuad Aswan Sinteyong itu sedang berlatih di Jakarta dari 20 Maret sampai dengan 1 April 2023. Setelah itu, mereka akan melanjutkan pemusatan latihan di Korea Selatan pada 2 hingga 20 April 2023.